Aku bukan dari pengusaha jamu ya, atau keluarga yang jualan jamu gitu. Kalau generasi depan malah gak kenal sama jamu, soalnya temen-temenku aja ada yang komennya macam-macam kayak gitu gitu loh. Terus siapa yang nantinya akan nyampein ya gitu. Katanya nenek aku, katanya ibu aku, minum kunyit asam ini bisa membuat kita itu sehat, seger, alami, karena darah kita lancar gitu. Terus kitanya jadi merasa seger gitu, energi booster gitu. Itu kan semuanya diceritain gitu loh, Reh. Jadi efek-efeknya itu dipercayai seperti itu juga gitu. Jamu itu sekarang lagi sedang ajukan nih untuk diakui sebagai warisan budaya tak benda, dan diakui UNESCO. Cara minumnya tuh ritualnya diginiin, dibalik terus kayak bawa jamu gitu. Oh iya! Nah, so cheers for your good health. Pusus juga, Suwe Ora Jamu. Cheers guys. Cheers. Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini gue lagi ada di Suwe Ora Jamu. Nah kita hari ini akan podcast sama Mbok Jamu nih, Nova Dewi Setiabudi. Dia adalah co-founder dari Suwe Ora Jamu, atau biasa dikenal sebagai SOJ. Nah kita akan belajar banyak tentang jamu. Jujur gue udah lama banget gak minum nih, biasanya dibikinin sama oma gue. Dan juga belajar tentang manfaatnya, kita juga akan ngomongin kenapa alasan dia untuk buka tempat yang jualan jamu. Padahal waktu itu jamu itu dicap apa ya, jadul kuno. Dan tapi, jamu ini harus dilestarikan dan juga dipomoksikan karena jamu itu adalah produk asli Indonesia yang banyak banget manfaatnya. Nah seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Youtube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Follow Instagram kita di Ray Jensen Radio dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Nova Dewi Setiabudi dari Suwe Ora Jamu. Enjoy the show. Hai guys, sekarang gue lagi ada di atletnya Suwe Ora Jamu nih untuk ngobrolin, kita akan mendalami tentang jamu sama co-foundernya Nova Dewi Setiabudi. Welcome to the show. Thank you. Akhirnya ketemu juga kita. Setelah sekian lama guys, mau ngatur podcast karena gue sendiri pengen belajar atau tahu lebih banyak tentang jamu. Nah ini saatnya nih. Jadi pertama, Nova, congratulations for your success sekarang Suwe Ora Jamu, cabangnya banyak ya. Ada berapa cabangnya? Sekarang ada enam cabangnya. Well, I think the success is actually to return, harus dikembalikan pada anak-anak Indonesia sih. Karena ya without them, movement kita untuk menjamu kembali Indonesia. Menjamu kembali Indonesia. Iya, itu gak mungkin bisa sampai hari ini sih. Iya, iya. Iya, pertama congratulations. Thank you. Gue sebagai customer udah lumayan lama, karena gue grow up dari sering minum jamu dulu sama Oma. Oma selalu bikin, dia selalu bikin sambiloto, inget tuh. Terus abis itu, setiap ada mbok jamu lewat depan rumah, udah langganan, dia pasti langsung stop by, gak dipanggil juga gitu. Ngetok sendiri, selalu minum kunyit asam, sama beras kencur. Kalau Oma sendiri gimana, bagaimana your story about jamu? When does it start? Kalau aku dari kecil, memang sama ceritanya sama kamu sebenarnya. Jadi, nenek aku selalu menyediain jamu di kulkas. Oh, selalu ada tuh? Selalu ada di kulkas, gitu. Ya, dia mengistilahkan minuman jamu itu semua yang, pokoknya dibuat dari rempah-rempah ya. Rempah-rempah atau bahan-bahan yang botanical atau plant-based lah sebenarnya. Jadi, ya namanya kebiasaan minum gitu ya, ketika aku ngeliat kayak, bantu aku ya minum, papa, om, my mom especially gitu ya, kayak yang juga embracing, jadi jamu yang lifestyle di rumah itu, ketika aku pindah ke Jakarta. Jadi, aku ada orang survei ya, tuh. Jadi, ketika aku pindah ke Jakarta, aku mau minum jamu yang kayak pengalamanku nostalgic gitu. Karena kan aku homesick gitu, kayak kangen rumah gitu kan. Terus mulai nyari-nyari jamu ya gitu, karena udah kebiasaan dimanjakan juga kayak kamu gitu, ada si bikinin di rumah. Nah, jadi aku mulai nyari kan. Terus ya, awalnya aku baru ngobrol sama temen-temenku, temen-temen rekan kerja, dan temen-temen main gitu. Eh, minum jamu dimana sih di Jakarta gitu? Atau beli jamu, mbok gendong, itu dimana ya? Bingung sih. Terus dari situ aku jadi kayak dapetin banyak respon yang sangat-sangat random gitu. Ada yang kayak, eh kenapa minum jamu? Lu lagi mens gitu. Terus, lu lagi gak enak badan. Iya. Atau, ih minum jamu itu bukannya bahagia ya buat kesehatan kita yang terhadap pengendapan atau apa kok gitu. Ya, efek sampingnya. Efek sampingnya gitu. Terus ada yang kayak, ih kayak pahit banget minum jamu kok, kenapa gak minum teh aja gitu. Atau yang minuman yang lain gitu. Jadi, mulailah dari situ aku coba ngulik kayak, oke, ini adalah sesuatu yang menarik karena kalau generasi depan, kayak generasi yang maksudnya masa depannya kita itu ya. Masih muda. Masih muda. Malah gak kenal sama jamu, soalnya temen-temenku aja ada yang komennya macam-macam kayak gitu gitu loh. Terus siapa yang nantinya akan nyampein ya gitu. Jadi, perasaannya itu waktu itu kayak mixed feelings sih sebenernya. Kayak, aku bukan dari pengusaha jamu ya, atau warga yang jualan jamu gitu. Ini adalah sesuatu yang menurut aku penting gitu. Dan aku seneng F&B World. Tapi aku juga merasa ini challenging produk banget. Tapi aku pikir pada saat itu, karena aku orang Surabaya mungkin ada sisi boneknya gitu ya. Bonek, nekat gitu. Terus aku mikir ya, kita coba aja mulai bikin sebuah ruang namanya Sueora Jamu, Kedai Jamu dan Kopi gitu. Tapi yang suasananya kayak rumah aja gitu. Aku ngejamu temen-temenku yang dateng atau office guest gitu. Itu selama ini ya? 2013. Oh, 2013. Baru diinihiasi bukanya Sueora Jamu. Oh, berarti ini tahun ke-10 ya? Tahun ke-10. Wow, mantap, mantap, mantap. Oke, oke. Terus, gimana respon waktu buka? Karena pada waktu itu, I remember nggak ada yang menyediakan jamu yang kayak tarik, gimana ya? Brandingannya lebih modern gitu. Pada waktu itu mungkin jamu harus ke pasar. Itu ada tuh, satu stall biasanya di setiap pasar tradisional yang jualan-jualan barang-barang buat jamu. Itu kalau mau begini rumah. Kalau rumahnya di komplek, di pinggiran Jakarta biasanya suka lewat, masih membawa jamu. Atau di sepedaan. Atau kalau nggak, paling kan gerobakan jamu yang sakit gitu. Yang buat orang sakit, yang lagi nggak enak badan. Atau apa ya, lagi menstruasi. Atau lagi mau memperkuat pengalamannya di atas ranjang. Ngidungan jamu obat kuat gitu doang. Ya kan, tapi kayak kunyit asam, beras kencur gini. Jamu yang saya kenal dari kecil, nggak ada, nggak disediakan. Apalagi secara modern gitu. Gimana tanggapan market awal? Well, di awal sih tanggapan market juga, kayak mereka juga bingung juga sih gitu. Ini tempat apa ya, private atau office gitu. Awalnya ya, ketika ini kan jadi sebuah ruang dengan tujuan, jadi tempat yang cair aja gitu. For people to come and if you want to jamu learning gitu. Mau belajar bikin jamu. Iya, bisa tanya-tanya. Atau mau ngobrol. Nah, ini tuh bikinnya mixologi. Wah, iya. Jadi ini apa? Bawa jamu itu? Iya, bawa jamu. Nyampur-nyampur kan? Nyampur-nyampur. Kayak bartender tuh. Betul. Makanya mixologi juga, bawa jamu. Lalu, dia ada one of... Keren tau bawa jamu itu ternyata ya. Sangat keren. Sangat keren. One of the best bartender di Indo waktu itu sempat podcast. Terus kayak, saya tanya, what do you mean mixologi itu apa sih? Misologi semua, bukan bar doang. Bawa jamu juga mixologi. Ya, exactly. Campur-campur sih. Ini selalu dari, kalau kecil selalu minumnya gini di bawa jamu. Beras kencur sama kunyit asap. Iya. Cobain. Very nice. Seger. Rasanya kangen gitu, karena udah lama gak? Iya. Aku seneng banget loh, people in your generation. Maksudnya, kamu merepresentasikan lah, menurut aku gitu. Karena kan kita beda generasi ya. Dan aku liat your expression, and then your feeling, kayak minum itu kan, ya, susah ya kayak, kalau misalnya lu berpura-pura ya, soalnya kan dia di sebelahku ya. Jadi kayak misalnya, sama gue, dia enak banget, lu enak seger gitu. Padahal kayak, ternyata dia gak doyan. Biasanya tuh itu dikasih. Biasanya kan disuruh minum, itu kan, kalau jamu kan ada jahenya yang gula, yang manis. Nah, saya emang dari kecil tuh gak terlalu demen itu, soalnya pedas. Iya. Jadi biasanya dicampur gini doang. Very nice dan very kangen nih. Oke, lanjut lagi. waktu itu sih, temen-temen yang datang, mulainya dari temen-temen dulu, temen-temen dekat, terus like people in our network lah ya, yang datang, terus, mereka penasaran juga gitu. Yaudah deh, karena sungkan gitu, ditawarin jamu. Karena kan orang datang ke kantor, tawarinya bukan, eh lu mau minum jamu, atau, eh, atau lu mau minum kopi, atau teh gitu. Lu mau minum jamu, gitu kan, kopi apa teh itu, memang kadang-kadang dinawar seperti, tapi kalau enggak, udah langsung kasihin aja gitu. Betul. Langsung sungguhannya itu jamu. Tapi, eh, aku waktu itu sih, juga bikin sungguhannya itu, kayak dalam bentuk, udah aku blended ya. Jadi seperti kayak, perape-perapean gitu, tapi, jamu basenya, dicampur dengan sayuran, atau buah-buahan. Jadi waktu itu, langsung kayak welcome-sewnya, jadi, 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 jadi tak selipin. Iya, iya, iya. Karena itu memang semua kan, bagian dari, dari bahan jamu ya, dari akar, rimpang, batang, daun, bunga, buah, biji, kulit, ada delapan. Nah, tapi aku waktu itu, sambil ngejelasin kayak, eh, minum jamu itu, lu mesti kenalan dulu, gitu, sama yang namanya, bener-bener si, jamu itu apa sih sebenarnya, what is the meaning of jamu, gitu. Jadi aku bilangin kayak, tau gak sih jamu itu artinya itu, doa kesehatan, soalnya dari kata, jampi dan usodo, jamnya itu jampi, u itu usodo, kayak, usodo itu artinya sehat. Oke, doa supaya sehat. atau healthy wishes, gitu. Iya, iya. Jadi aku juga bikin kayak, seperti ini, ini kan namanya temu kunci nih, Ray. Iya, temu kunci. Nah, sebenarnya nanti ada urutannya cara minumnya, temu kunci. Jadi kalau minum itu sebelumnya, sambil jangan lupa, kalau jamu itu artinya, jamu itu, itu cara minumnya itu ritualnya, diginiin, dibalik, terus kayak membawa jamu, gitu. Oh, iya. Nah, lu mesti mendalamin kayak gini. Suka begini membawa jamu, iya. Jadi kayak, misalnya alah seperti ini, ngocoknya itu menurut aku, kurang mendalami, gitu loh. Jadi aku pasti selalu ingetin gitu, caranya minum jamu, alah sewa orang jamu, ya, gitu. Sebenarnya, ya, kita bridging all of the story of dembok jamu sih, sebenarnya. Iya, betul, betul. Dari 2 days, actually, apa namanya, new look, new format, gitu loh. New format to serve jamu lah, ya. Iya, misalnya dulu, bok jamu ini kan 1 literan, bawa eh di bakul. Betul. Berat banget loh itu, Ray. Berat, oh sangat. Sangat berat. 8 macem juga yang dia bawa, gitu. Merepresentasi, cerita tentang sesuatu jamu, keseluruhan gitu loh. Jadi setelah itu, dengan, ternyata dengan diceritain, akhirnya mereka jadinya kayak, eh, menarik juga ya, Novia, ternyata gitu loh. Akhirnya, kelamaan tuh, gak cuma teman-teman aku yang dateng. Akhirnya itu, jadi random, community yang dateng. Dan akhirnya, bawa temannya lagi, bawa keluarganya, bawa cucunya, bawa. Jadi kan, angkatanku tuh, waktu itu ya, 10 tahun kemudian, kita gak punya banyak social media, seperti hari ini, gak ada TikTok, gak ada, yang namanya IG story, terus YouTube itu, waktu itu masih belum lah. Masih belum ya. Friendster, jamanku, terus Facebook, gitu kan. Jadi, aku pikir, waktu itu masih, word of mouth communication ya, yang bisa membawa teman-teman itu, akhirnya dateng, nyobain, minum jamu lagi, gitu. Tapi jamunya itu, aku bikin, gak yang, tempat orang sakit, minum jamu, gitu. Suara jamu itu, sehapi place, gitu loh. Jadi kayak, ya bisa ketemu. Ini kayak cafe, kayak, you know, just a place to have a good time lah, tapi produknya jamu. Betul. Iya, iya, tapi emang jamu sih, gara-gara, ya artinya doa kesehatan, banyak capnya yang minum jamu, kalau lagi enak badan doa, baru nyari jamu. Betul. What does jamu mean to you? For me, jamu ini, sebenarnya, kalau for me, it's like, jadi keseharian ku aja, kayak my life, sehari-hari, berdoa, bersyukur, pagi, bangun, we have our own ritual, and routine, right, Jamu ini kayak, seperti rutin, my routine, gitu sih, for me. It's part of like, why, well, I'm Indonesian, aku beruntung banget, gitu ya, hidup di, atau lahir di Indonesia, dengan ada banyak rempah, yang gak ada di luar negeri, gitu ya, roots-nya, dan the story, the ceritanya, terus aku merasa, ya jamu ini, buat aku, dan semoga buat yang lain juga, jadi bagian dari hidupnya, atau jamu lifestyle itu, gitu. Karena jamu kan, apa ya? Sehat loh, Ray. Sangat sehat. Natural lagi. Sangat sehat, natural, I feel better already, ini minum-minumin jamu, berasanya seger, gitu. Jamu tuh kayak, true Indonesian kan, gak ada lagi negara lain, yang punya budaya jamu, seperti kita. Gak ada. Jadi waktu itu aku, lagi mikir, ada kayak, gak ada. Aku kepikiran kayak kamu, waktu itu, kayak saat itu ya, masak kopi doang sih, yang populer gitu, boba doang, Terus, apa ya, mulai dari minuman yang, mungkin kalau teh itu, jadi minuman Indonesia banget lah ya, semuanya di restoran, dimana-mana, masanya, es teh, es teh manis, gitu. Betul, betul. So like, kenapa kok gak bisa, next other things gitu ya, misalnya, jamu juga doang, jadi, ada pilihan yang lain, sebenarnya, itu gak menggantikan, sebenarnya pelengkap, tapi ini harus dibikin juga, penting loh, gitu loh, for Indonesia, gitu. Iya kan, ya potensinya kan, gede banget ya, kalau misalnya, yang gak ada yang punya lagi nih, jamu yang punya, cuma Indonesia, gitu. Kalau di warna kris, banyak loh, Rene, pakai ini kan, minuman turmeric based, ginger based, Tapi, video experience, you know lah. Betul, ya itu kan udah mulai, mulai kayak misalnya, bikin teh, tehnya teh jahe, kalau ada, suplemen kesehatan, ada kunyitnya, apanya, nah kalau di Indonesia kan, ya udah ada dari zaman, kapan gak tau. Kayak turmeric latte loh, sekarang. Iya, iya loh, lagi populer di luar negri, karena gak bikin kembung lah, apa gitu segala macam. it's not jamu latte kan. Nyebutnya masih. Iya, karena kita belum, bahwa si jamu ini, belum dikenal sih, di luar negeri juga gitu, meskipun, ada yang tau ya. Even, even di Indonesia sih, maksudnya banyak banget, pasti khususnya yang, yang generasi lebih muda lagi ya, yang gak pernah punya budaya itu sih, karena, judul aja sejak oma, oma saya pas away, itu udah gak ngejamu lagi. Gak ada yang bikin jamu. Keluarnya itu, jamu waktu pandemi tuh. Jamu mpon-pon, namanya begitu, kayak pandemi, terus waktu itu, inget banget kayak, Pak Presiden Jokowi, ada mention kayak soal jamu mpon-pon. Oh, langsung bikin tuh, di rumah. Iya. Gitu kan. Waktu pandemi, itu, apakah, it helps a lot, dari segi, bisnis, suai orang jamu, karena lagi, masih ada image jamu kan, kalau sakit nih, buat daya tahan tubuh, jadi lebih rame, atau gimana? Dari sisi spiritnya, kita, karena jamu ini, supposed to be, for a lot of people, dan harus, diviralkan banyak orang ya, jadi, pandemi, it really helps. Dari sisi, akhirnya jamu ini, bisa di, percaya lagi gitu. Karena misinya kita kan, mengenalin dulu. Habis kenalin, orang jadinya bisa, percaya. Iya betul. Harus nyobain dulu dong. Harus tau dulu dong. Tapi in the process of, dari kenal sampai percaya, itu kan ada di tengah-tengah, yang gak kelihatan nih, artinya proses ini, itu gak kelihatan, dimana ini proses, yang namanya, ngerasa kasiatnya gitu loh. Iya, betul. Jadi kan habis kenal, dan in the process, you actually, oh iya ya, bener ya, bener ya. Oh iya ya, gue berasa badannya enak ya. Eh recovery, gue cepet ya, waktu pandemi minum jamu ya. Atau, eh akhirnya gue, staminanya terjaga loh. Immunity nya boosted gitu. Iya. Nah akhirnya percaya. Nah ini kan sih, jadi karena pandemi ini, dan semua orang akhirnya, jadi bisa membuat jamu, jualan jamu, yang gak punya pekerjaan, bisa mungkin, pesennya digalim bikin jamu. Akhirnya banyak orang, akhirnya juga, merasa, ya ini penerbangan penting ya, apalagi di endosan Pak Jokowi juga. Dan akhirnya jadi minuman kebanggaan loh, yang memang, oh iya ya, ternyata, we have jamu yang tradisi, untuk budaya itu. Nah efeknya itu, masing-masing, ini kan ada banyak banget nih. Mungkin yang, yang ini dulu ya, yang old school, yang mungkin banyak tau, kunyit asem. Nah gimana seorang customer, disini mau tau efek-efeknya, kalau dari jamu ini gitu. Nah kalau efeknya, itu sebenarnya banyak riset, yang udah dilakukan, jurnal-jurnal dari publish, tapi kebanyakan itu di luar negeri ya gitu. Itu menyatakan gitu ya, kasiatnya turmeric itu apa, kasiatnya kencur itu apa, dan like why, misalnya dari sisi flavor rasanya, ada dari manis, asem, pedas, pahit, ini semua juga, apa sih sebenarnya, karakternya yang untuk bisa, communicate to our body gitu. Itu, empirically, jadi dari sisi empiris, kunyit asem, orang-orang taunya, ya, katanya nenek aku, katanya ibu aku, minum kunyit asem ini, bisa membuat kita itu, sehat, seger, alami, karena, darah kita lancar. Terus, kitanya jadi, rasa seger gitu, energi booster gitu, terus kita juga, kalau, misalnya mens, otot-otot di perut kita itu, bisa lebih rileks, jadi gak sakit, waktu kita lagi, cramping gitu kan, itu kan semuanya, diceritain gitu loh, jadi efek-efeknya itu, dipercayai seperti itu juga gitu. iya, iya. Kalau soalnya kan, biasanya kalau sama, dulu waktu kecil tuh, sama bawa jamunya, sering nanya, emangnya ini buat apa sih? Oh, ini buat ini, buat ini. Nah, kalau disuai aura jamu, gimana nge-translate itunya? Kalau misalnya ada yang nanya-nanya begitu. Nah, kalau disuai aura jamu sih, biasanya saya nanya nih, ini temu kunci, saya belum pernah lihat sih, ada jamu temu kunci, terus, saya mau tahu nih, eh, emangnya ini, ada efeknya apa gitu. Iya, itu temu kunci ini, dia untuk, recovery, recovery booster gitu. Oke. Nah, recovery ini bagi kita, mungkin kita gak, gak tahu lah ya, apa namanya, sebenarnya, kita emang lagi sakit loh, kalau harus di recovery. Iya. Padahal kita, di dalam tubuh kita tuh, pasti ada, sel yang mati, yang regenerate lagi gitu. Nah, kunci ini dia, nama bahasa Inggrisnya, finger roots gitu. Jadi, ada lima, kita bayangin itu, kalau modelnya jari-jari kita itu, dia bisa, ngakar kembali lagi gitu loh, untuk menumbuhkan, tadi regenerasi sel-sel baru gitu. Jadi, bukan cuma memperbaiki loh, karena kalau selnya kita mati lah, rusak atau gitu, diperbaiki. Jadi, temu kunci ini, kalau kamu lihat memang dia, kayak jamunya kan ada, endapannya kan, tapi selama endapannya alami, dia enggak bahaya sebenarnya, buat ginjal kita. Ya, soalnya kan kita, minum kayak makan soto, makan rendang, semua kan dia, bahan-bahannya fresh, seperti ini kan, pasti ada, kayak, sebenarnya food, food endoply process, macet cerna di lambung gitu. Jadi, enggak, yang sampai, kalau yang bahaya buat ginjal itu, karena, lever kita, tidak bisa, menyaring. nah itu berarti, banyak kan, jamu enggak boleh kimia, semuanya harus alami, gitu. Nah, ini semua, dari, ya, apa ya, empirik list tadi, tapi kita juga belajar jurnal-jurnalnya, di luar gitu, jadi bahan-bahannya, komposisinya itu, seperti apa, membuatnya, untuk detox kan, jadi detox ini juga, penting minum, temu kunci. sekarang kan lagi itu, ah, gue mau detox dulu tuh, gitu, biasanya kan, ya, minum jamu, itu adalah cara yang baik, itu. Tadi, kamu menyebut, ada urutannya, minum jamu. Jadi, gimana? Am I doing it the right way, apa gimana? Ya, ya, I think you are already, in the path. Oke, jadi, kunyit asem, berkencur. Terus, ya, ini yang manisnya itu, wedang jahe. Wedang jahe, oke, wedang jahe, ya. Oke. Wedang jahenya ini, ee, apa ya, sensasinya itu, gentle banget ya, karena gak, yang langsung, mungkin kamu bisa ngerasain, tiba-tiba ada drop of something, in your stomach, in your tummy. Jadi, misalnya kamu minum, langsung kayak, geleg gitu, memang, memang berasa ya, ada anget masuk gitu. iya betul. Dan, heating your body up, secara gentle, pelan-pelan gitu. Jadi, darahnya langsung, karena yang pedas, yang pedas itu, membuat kita itu, activation. Sebenarnya, makanya, kalau misalnya kita minum, atau makan aja lah ya, makanya yang pedas itu, kayaknya langsung kayak, wah gitu, langsung kayak, brrrr gitu kan, semuanya, unsur-unsur badan kita itu, wake up lah, wake up, awakening. Betul. Nah, kayak, idealec, tamu-tamu disini itu, apakah, karena udah jadi, convert to jamu lifestyle, jadi setiap hari gitu, minum jamu, apa dia minum disini, untuk kayak, purely enjoyment, just, kayak, ya gue pengen nyari minum aja. Ya, kalau yang dateng, nongkrong di kedai, gitu, kebanyakan sih, karena memang, pas lagi mau, minum aja, mau nongkrong. Mau minum, atau mereka lagi pengen kayak, momen, kayak meditasi, momen sendiri, kadang-kadang minum jamu kan ya, sendiri lebih enak juga gitu, jadi bisa menikmati aromanya, bisa minum pelan-pelan, sambil baca buku, yang ya, I mean, just to have a little holiday break aja gitu, karena you have to take your mind away, right? Kalau, kebanyakan kita, main handphone lah, kerja, mikirin kerjaan, apa gitu, jadi jamu ini, nggak banyak jadi reminder, jadi justru orang dateng kesini, itu kayak, ya gue perlu kayak, waktu meditation, meditation gue nih sendiri, Me time, bilangnya me time. Yes, me time. Nah itu, tapi juga banyak yang kayak, sambil kerja, gitu, terus sambil, ya meeting, tapi kalau nggak, biasanya udah stok di rumah sih, nyetok gitu. Ngetok di rumah aja, di kulkas, nanti bisa di mixologi sendiri. Jadi, self-life-nya berapa lama sih? Self-life-nya, alami semua. Alami semua, kalau kamu, ya prosesnya juga steril, itu di suhu yang tepat, gitu ya, jadi, jangan sampai ada, pengaruhnya nanti, atau perubahannya, karena unsur perubahan, fisika, kimia, biologi kan. jadi, jadi, kita bisa hidupnya selama 3 bulan, 3 bulan? 3 bulan? hitam itu lima macam ini ya, kunyit asam, beras gencur, medan jahe, terus, temulawak rempah, sama temukunci. Temulawak rempah? Temulawak rempah ini, bahannya unik ya, cuma adanya di Jawa, soalnya dia namanya, Jawa Kurkuma. Oke, beda sama. Jadi kalau turmeric itu ada, di luar negeri, di mana-mana itu ada, tapi kalau temulawak, nah ini rasanya, benar-benar sugar free, terus dia, kalau ngomongin pahitan, dulu kan berat, Broto Wali, Sambiloto, gitu kan, itu pahitan, nah tapi kita sekarang, mau ngenalin temulawak, karena yang, kalau Broto Wali sama pahitan, akan-akan rurusnya muda, pasti kepahitan banget ya, padahal tag lainnya kita tuh, jamuku tidak sebaik masalah lemucin, gitu. Iya, kalau itu susah ya, baru saya mau nanya, ini kalau yang pahit-pahit, ada juga gak yang buat kesehatan, di Surabaya? Iya, ada, nah kita, makanya tetap bawa jamu ibu, terutamanya jamu ibu itu, jamu tertua di Indonesia. Jamu ibu, itu logonya. Dan jamu ibu itu logonya, di Surabaya? Dari Surabaya, dia masih punya jamu yang, memang tradisional, yang pahitannya, gitu. Jadi bentuknya itu, seperti ini, kayak jamu pahitan. Jadi ini jamu pahitan, ini dari ekstrak temulawak, apa, sambiloto, brotowali, ada temulawaknya juga. Nah, ini yang, memang benar-benar, kategori jamu pahitan, gitu, yang kita sedu. Yang pahit ya? Ini memang juga, jamunya semuanya natural, gitu. Secara tradisional, digunakan untuk membantu, meringankan gejala kencing manis. Oke, diabetes ya. Cara pemakaian, kurkuma. Jadi lebih kayak, pesanan aja yang memang, orang-orang mau minum, yang memang pahit banget, gitu loh, Reh. Kalau anak-anak muda sih, aku kenalinya level 1 aja deh, level 1, yang pahitannya temulawak rempah. Jadi sambil belajar, tentang rempah-rempah, oh negaranya kita loh, negara rempah-rempah. Kayak banget. Betul. Itu udah dijajah, karena lempah-rempah kita kan. Betul banget, betul banget. Dan sekarang kan, kemarin kita baru podcast, sama Chef Bara, kita ngomongin, indikasi geografis Indonesia. Nah, jamu juga mestinya masuk dong, itu kan buat, barang-barang yang asli Indonesia, dan dicap sama daerahnya gitu kan. Iya. Jamu juga masuk dong, ke dalam indikasi geografis. Bener banget, karena jamu itu sekarang, lagi sedang, di ajukan nih, untuk diakui sebagai, warisan budaya, tak benda, untuk di daftarin, dan diakui UNESCO. Iya dong, harus dong. Iya, dalam proses, butuh doa, dan semangat dari semua energinya teman-teman ya, kita dukung. Untuk bisa, ya cool gitu, karena kalau sesuatu yang diakui UNESCO itu, mereka bukan cuman kayak, negara Indonesia, perwakilannya gitu, terus register, dan diakui, no, nanti UNESCO itu, akan ngirimin, kayak semacam kayak, ini ya, orang-orang, buat survei, emang bener minum jamu gak rey gitu, makanya, kita mesti minum jamu, dan memang menjiwai gitu, soalnya kalau enggak, kalau dia kesini gak ada yang minum jamu. Misalnya gini, enggak, I don't know gitu, dia akan tanyanya lintas generasi, apakah memang bener-bener ini miliknya Indonesia, kalau enggak, ya diakui sama Malaysia, diakui sama Singapura, itu baru ramai tuh, abis itu, baru targitanya, abis itu baru cepat tuh naiknya tuh, kalau udah, jadi negara-negara yang diakui, support jamu Indonesia guys, intinya itu, ya kan, terus oke, next kita mau ngomongin ini, tadi, waktu lagi liat-liat, I found this book guys, gue nemu buku ini, Cerita Jamu dari Nova Dewi, nah ini, ini keren banget bukunya, gue tadi udah baca-baca sedikit, gimana ceritanya buku ini, Nova, terus di-translate ke bahasa Jepang lagi, gini, keren banget, thank you, gimana ceritanya buku ini, ya ceritanya buku ini, itu dibuat, karena, mungkin menjadi pendamping lah, nanti buat, temen-temen yang mau baca, mau belajar sendiri, like, just very light, the book is very very light, writing about, actually, cerita jamu dari, pengalaman aku, jadi, aku tuangkan, soalnya, mungkin untuk cari literasinya, di Indonesia, yang mengenai jamu, mungkin gak, terlalu banyak ya, yang untuk, maksudnya hari ini, generasi hari ini, gitu, jadi, aku rasa, penting untuk, lebih ke, nantinya, misalnya, Ray bisa cerita lagi, dengan adanya, pengetahuan sedikit, bisa cerita juga, betul, terus, aku juga, nampilin, kayak pengalaman, temen-temen juga, gitu, dan, kenapa kok, aku, bikin dalam bahasa Jepang juga, itu karena, ternyata, ya memang, di Jepang aja, jamu itu menjadi, bagian dari lifestyle-nya, di sana juga, oh, mereka seneng banget sih, dengan budaya jamu, karena kan, Indonesia kan, so open, for tourists, right, jadi, banyak, turist-touris dari Jepang, yang udah, kenal sama jamu, di Jepang juga, pengen juga menjadi, apa ya, namanya, the practitioner, of jamu, lifestyle juga, padahal di sana tuh, susah banget loh, nyari kunyit, nyari itu, susah loh, susah banget, dan mereka mulai nanem loh, sekarang, mereka sekarang mulai nanem, ya kan, iya, eh, oke, jadi, akhirnya di transit juga, di transit juga, ke bahasa Jepang, iya, oke, ini bisa beli di sini, iya, oke, guys, ke Suwara jamu beli, bukannya, belajar soal jamu, nah, eh, terus, kita ada, ini aku sambil, nuangin kamu ya, oke, karena, kita tuh, jadi minum jamunya itu, kalau, misalnya buat kesehatan, itu bisa just one shot a day, kayak, one shot a day, one shot a day, jadi kita, minumnya, dan kamu, kalau misalnya di rumah, sebaiknya tuh, menjamu, misalnya, menjamu ini kan kita, menjamu, pasangan, atau menjamu kamu, menjamu keluarga, jadi, kamu lihat, di atasnya tuh ada kayak, eh, oil, iya, betul, layup of oilnya, itu, atiri oilnya, alaminya dari si, spicesnya, so, cheers for your good health, and success, of your podcast, yes, sukses juga, suara jamu, cheers guys, cheers, nice, oke, Nova, ini karena gue, aku sih jadi, juga, kemarin kita, udah, kita kan, nge-upload, untuk netizen, kalau ada pertanyaan, ya kan, itu, dan list-on list kita, ada beberapa pertanyaan, untuk, Nova, dan juga untuk, suara jamu guys, thank you for your questions, keep them coming, yang menarik, akan ditanya, seperti sekarang nih, jadi ada pertanyaan-pertanyaan, buat Nova, nomor satu, at Pops Bow, dulu masih hanya ada, suai ora jamu, at suai ora jamu 28, petogogan, oke, berarti zaman dulu tuh ya, baru ada ini doang, zaman tugas akhir, suka banget kesana, atau balik dari Gandaria City, terakhir, mampir, ada di Salihara, komunitas Salihara yang tadi, Batam, ternyata udah ada, gak mau ke Sumatera Selatan, atau yang lainnya, mungkin di, ada rencana gak, untuk menyebar luas yang ke, tempat-tempat, kota-kota lain di Indonesia, suara jamu? ya, semoga ya, soalnya, kita kan semangat spiritnya itu, menjamu Indonesia, tapi kita pelan-pelan sih, bersama-sama gitu, karena kan kita pengen ini, semua progres dan movementnya, itu sustain, oke, so kita bikin movementnya itu, menjamu Jakarta, terus menjamu Surabaya, sejarah kota kelahiran gue, terus menjamu Bali, terus menjamu Pekan Baru, dan yang terakhir menjamu Batam, nah mudah-mudahan kita bisa, akan menjamu di wata-wata lainnya, nah itu menjamu, misalnya menjamu Batam, Surabaya Jamu buka outlet di sana? iya, buka outlet dengan local partner di sana, jadi bisa visit ya, di galeri cerita jamu, namanya di Batam Harbor Bay, Peri Terminal, jadi pas nyeberang di penyeberangan gitu, so next time you come along juga lah, main-main ke sana, boleh tinggal diajak kalau kita, kalau kita ke Batam guys, iya, oke, jadi mimpinya berarti you bring it to, ya more cities juga ya, yes more cities, hopefully, iya, oke, pertanyaan nomor 2, at Rorish, mau nanya, jamu pahitan itu, sebaiknya diminum kapan ya, apakah sore, atau malam hari, yang pahit-pahit tuh, kayak sambil Loto, Broto Wali, dan teman-temannya, sebenarnya kalau mau minum jamu pahitan, yang terbaik itu, di pagi hari, gitu, sebenarnya, kayak kita minum kopi, kan sama-sama pahit ya, iya, pahit juga, betul, pahit juga, jadi pagi, pagi itu, kita, pahit itu sebenarnya, kayak protek, protek, our body, jadi, misalnya badan kita itu, minum pahit itu, jadi jangan sampai, kayak namanya masuk angin, jadi kayak ada, unsur yang kayak, digigit nyamuk, nyamuknya gak suka, kan darahnya kita pahit, gitu, nah jadi kayak, it's like, because orang, yang merasa kayak, eh, gue tapi seneng kopi ya, gitu, kopi kan maksudnya, digarap ceritanya ya, ya mudah-mudahan, kepahitan si jamu ini, gak ditakutin gitu loh, karena ini adalah, something yang sebenarnya, build our immune system, sangat bermatah, jadi kalau misalnya, memungkinkan, ya di pagi hari, gitu, pagi hari guys, minum jamu pahitan, ini Rory sudah minum jamu pahitan nih, mungkin gue harus coba, mulai minum, eh, jamu pahitan itu, gak cuma sambil otot sama, si, berotowali kan, you can start with temulawak dulu, yang level one, misalnya daun-daunan, kayak pepaya, dan pare, itu juga part of the jamu, jadi, bisa dicampurin misalnya, pare, tambah jahe, tambahin kayak, kapulaga, something like that, yang usah pokoknya, bitters, gitu, jadi, kan mungkin kita cuma tahunya, kalau jamu bahannya, cuma sambil otot, akar-akaran biasanya, taunya itu-itu doang, sebenarnya, not itu, banyak banget, karena kita punya, asal rempah ya, kamu tahu, kita punya berapa jenis tanaman, 13 ribu, lebih ya, dan masih sebenarnya, banyak yang wild ingredientsnya, yang, tapi, wild flansnya, sekarang udah punah, gitu, karena hutannya banyak, yang, hutan liarnya, tanaman liarnya, banyak yang gak ada, jadi sekarang, kita cuma baru eksplor, sekitar 700an, long way to go, masih banyak kan, coba lu eksplor lagi, ntar jamu yang rasanya, pahit-pahit ya, oke, nanti abis ini, kontakkan sama Nova, nanti kita bikin di rumah, jamu pahit, biasanya daun singkong, sama parainya, dimakan, makan juga bisa kan, makan jamu, jamu itu, apakah jamu, itu cuma, eksklusif di, yang minumannya bentuknya, apakah cuma eksklusif, di pulau Jawa doang, atau enggak sih, aslinya, apakah di, pulau-pulau lain ada juga, nah, jadi kan, sebenarnya sekarang, udah nyebar, di seluruh Indonesia, nah, ceritanya sih, kalau diceritain sama, my grandma, ya kan, ya karena semua orang itu, dari Jawa, sentralnya, kebanyakan, pusat ekonomi kan di Jawa juga, pusat budaya, dulu yang di sini ya, maksudnya kan ada keraton, banyak, maksudnya semuanya itu, yang secara kira-kira dijaga, gitu, akhirnya, kita, ngeliatnya orang-orangnya, kenyebar, jadi guru, jadi apa, terus orang itu, bawa budaya jamu, gitu, tapi kan dulu ada, kerajaan Sriwijaya, di Palemans, jadi udah ada di Sumatera, gitu, terus, di Jawa kan ada kayak, Candi Borobudu, jadi semua, penyebaran ini, pasti dari, peranan kerajaan, kerajaan ini sangat, sangat waktu itu dominan banget, gitu, jadi, sudah ada di semua, Indonesia, oke, oke, pertanyaan terakhir, dari Ed Limbang Kopi, saya mau tanya, kan di Makassar, penjual jamu, kami panggil Mbok Jamu, biasanya, jam 7, 8 pagi, lewat di rumahan, beda sama Jaharta, kalau di perumahan-rumah gue, sore, dia ngintar, apakah suara jamu, bisa diberi gelar, Mbok Jamu, atau juga, tukang jamu, of course, yes, you can answer that, yes, of course, ini Mbok Jamu nomor 1, di Indonesia, Mbok Jamu nomor 1, itu ada di, Jawa Tengah, di desa, namanya desa Nguter, itu masih kelompok jamunya, banyak banget loh, Mbok Jamu nya, luar biasa banget, ini barusan diliput sama Vogue, Amerika, makanya kita itu, kayak, kadang-kadang gak tau loh, yang liput malah Amerika, di Jawa Tengah, di Jawa Tengah, itu kan masih, ya namanya, Desa Sukoharjo, Platen, Magelang, Jogja, masih kental tuh budaya jamunya, iya disitu, jadi Mbok Jamu, Mbok Jamu disitu, yang kita patut, sama-sama ya, kayak, like, cheering for them, because, they are still doing it, gitu, kalau aku, karena di Jakarta, dan, ya, Alhamdulillahnya ya, puji Tuhan nya, kita tuh, dikasih, ada tempat, ada ruang, gitu loh, sehingga, anak-anak itu, bisa dimanjakan, karena lu dateng lah, ke sini, nongkrong, tapi, kalau di daerah, atau yang di pinggiran Jakarta, masih kan banyak ya, yang digendong, naik sepeda, sekarang naik motor, gitu, dan ada, yang diantar juga kan, pakai gojek, gitu, jadi, tetap, peranan Mbok Jamu, it's like, semoga makin banyak lagi ya, Mbok Jamu, Mbok Jamu muda, dan mas-mas jamu, nggak cuma mbak lo, iya betul, kenapa, bodong ya, mas-mas jamunya mana nih, kita equality, iya, dulu, dulu tuh, pernah waktu, balik dari Eropa, terus habis itu, sempat makan di, mana makan di, Hotel Bintang 5, gitu kan, di sana tuh, dulu satu-satunya, hotel yang ada jamu barnya, tapi terakhir, balik ke sana, udah nggak ada, soalnya peminatnya kurang, padahal dulu satu, itu keren banget, Hotel Bintang 5, tapi, di barnya tuh, ada Mbok Jamu satu, gitu, tapi sekarang udah nggak ada lagi, tapi, saya nanya kenapa, padahal keren banget, ya peminatnya kurang pak, jamu belum, belum bisa, kayak belum bisa diterima, sama market kita, wah sayang banget, gitu kan, ya makanya, tugas kita semua nih, untuk supaya nggak hilang, gitu kan, mungkin terakhir, ada pesan, pesan-pesan buat listener kita, Nova, untuk, mau soal jamu, soal bisnis, you're an amazing business woman, obviously, kasih advice ke listener kita, oke, so, kalau pesan aku sih, as simple as, make room, for goodness, in each, of your daily life, make room, for, little reminder, gitu, yang, kita bisa lebih sehat, lebih happy, Indonesia, gitu, karena kita kan, kita orang Indonesia, gitu, jadi, jangan lupain, yang namanya jamu, gitu loh, jadi, please make room for jamu, in your heart, in your daily lifestyle, so then we can together, preserve it, and introduce it, to the global market, oh, wow, oke, jangan lupa ngejamu guys, jangan lupa ngejamu, Nova, thank you banget, buat waktunya, I know you're a busy lady, thank you, udah minjemin tempatnya, buat kita shooting, hopefully, nanti kita collab, ya, nanti kita collab, sama, bar gue, bura-bura, atau sama Rajensen Radio Podcast, mungkin kita harus visit tuh, desa yang ada, mbo jamu, mbo jamu hebat tuh, kesana, yes, thank you so much, wish you much success for the future, thank you, and guys, thank you banget, buat yang udah dengerin, dan yang udah nonton podcast kita kali ini, sama Sue Orajamu, jangan lupa, datang ke atlet-atletnya, tadi udah disebutin aja, atletnya ada 6, ada di Jakarta, dan juga ada di Batam ya, ada di Batam, dan hopefully, many more to go, kalau di Bali, bisa ke Hotel Sativa, di Bali juga ada Hotel Sativa, di Sanur, di Sanur, yes, visit, lihat Instagramnya, ada di mana Instagramnya, suweorajabu28, dan ibu soj, underscore, suweorajamu, yes, bisa diskusi juga, sama Nova, kalau mau nanya-nanya soal jamu, pasti, Nova more than welcome, untuk, apa ya, edukasi, jamu ke seluruh Indonesia, so thank you very much, jangan lupa subscribe di Regenser Radio, seperti biasa, kita ada di Youtube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App, follow Instagram kita, di Regenser Radio, dan juga di TikTok, and as always, stay safe, stay healthy, drink more jamu, we'll see you next time, bye-bye, yay, bye-bye, 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 selamat menikmati